Ini bakso apa Bu ya? Ini bakso leduk kuah merah Leduk kuah merah? Iya Masya Allah Ini ada cumi Ini cuminya ya Bu ya? Iya cumi Cumi dibikin bakso? Iya Terus ini yang besar apa ini? Ini bakso jumbo Bakso jumbunya? Iya Mulai buka jam berapa ya Bu? Jam 11 Jam 11 siang? Tutupnya jam 8 malam Sampai jam 8 malam? Iya Nah ini mulai buka sampai tutup Biasanya habis berapa porsi kalau pas ramai Bu? Paling enggak ya 100 lebih lah 100 lebih ya? Kali 100 lebih ya Satu porsinya berapa Bu? Satu porsinya maksimal harga 16 ribu 16 ribu? Iya Kali 100 lor Kok misalnya tangeri lor? 1 juta luwe lor Mbak Sipa dulu kok bisa usaha kayak gini ceritanya gimana ya Mbak ya? Ceritanya dulu tuh saya kan Apa namanya kerja di Jepang Kerja di luar negeri? Iya Nyonseu TKI gitu ya? Iya Terus Terus Saya kan sering masak bareng teman-teman yang ada di Bandung Dari Rebes Nah itu masak-masak Ya sejajinya kayak gini Assalamualaikum teman-teman Aku Namanya Kinanda Ola Pak Ato'anya sangat muda lor Jadi ini mas Tarjo berada di samping rumah sakit Islam Klaten Ini rumah sakit Islam Klaten Ini kuliner yang dekat di rumah sakit Islam Klaten ya lor Jadi ini ada yang menarik disini Namanya Bersambung beleduk Wah tempatnya luas lor Weh serak kesuen Langsung aja kita masuk ke dalam Pesan semua menu bestseller Intip cara pembuatan Halo selamat siang Bu Selamat siang Dengan ibu siapa ini? Dengan Mbak Siva Mbak Siva Ini jualan apa sih Mbak? Kok menarik sekali ini? Mbak Sombleduk Kuah Merah Mas Mbak Sombleduk Kuah Merah? Iya Pedas ini berarti ya? Pedasnya sedangkan aja Gak usah pedas-pedas Oke 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 Mulai buka jam berapa ya Mbak? Jam 11 Jam 11 siang? Tutupnya jam 8 malam Sampai jam 8 malam? Iya Nah ini mulai buka sampai tutup Biasanya habis berapa porsi kalau pas ramai Bu? Paling enggak ya 100 lebih lah 100 lebih ya? 100 lebih Satu porsinya berapa Bu? Satu porsinya Maksimal harga Rp16.000 Rp16.000? Kali 100 lor Kalau misalnya ngeri lor 1 juta luah lor Nah ini untuk teman-teman yang mau berkunjung disini Alamat lengkapnya dimana Mbak? Ini samping RSI Gedung Baru Samping RSI Gedung Baru? Rumah Sakit Islam Klaten gitu ya Mbak ya? RSI Klaten Oke Itu nomor 5 Mas Nomor 5 ya Mbak ya? Ini pertama-tama bakso lengkap ya Mbak ya? Ini komplit Komplit ya Oh ini pertama-tama bakso komplit ya Mbak? Pertama dikasih telur bunder Iya Terus telurnya udah mateng ya Mbak ya ini ya? Terus dikasih sama Mbak? Terus dikasih Mie 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 Jadi ini buatnya dadaan ya Mbak? Ada orang pesan Langsung dibikinin gitu ya Mbak ya? Iya Oke dikasih tau ya Mbak ya? Iya Yang paling menarik lor disini lor kuahnya lor Kalau komplit ya gini berapa Mbak harganya Mbak? Harganya Rp16.000 Mas Rp16.000? Iya Oke Wah lah auto gagal dilihat lor Wah waduh ya Mbak ya Mbak ya Ini yang apa Mbak ini Mbak? Ini bakso cumi Bakso cumi ya Mbak ya Oke Ini apa sisinya BG Dulu Dulu Terus Ceruk limau Terus kasih bawak Anu ya Mbak ya? Angsit ya Mbak ya? Wala 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 Dia tengok seenggok 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 ya Mbak ya? Siapa tengok makan seenggok ya Mbak? Iya Wah cocok lor Satu porsi kok ini piro Mbak ini? Rp16.000 Sosiput ya Mbak ya? Pertama-tama dikasih mie Mie udah mateng Terus Tahu ya Mbak ya? Iya Apa itu Mbak? Cheese Cheese ya Mbak ya? Bakso ikan Bakso ikan Soses Oke Cikua Cikua Oh masuk semua ya Mbak ya? Masuk semua Ini yang untuk seafoodnya ya Mbak ya? Iya Bangsitnya ada dua ya Mbak? Bangsit Bangsit yang apa itu Mbak? Ini bangsit biasa Sama ini somai kering Somai kering ya Mbak ya? Iya Oke Ini berapa Mbak harganya? Harganya Rp16.000 Rp16.000 juga? Iya Oke Mbak Sipa Mbak Sipa dulu kok bisa usaha kayak gini ceritanya gimana ya Mbak ya? Ceritanya dulu tuh saya kan Apa namanya kerja di Jepang Kerja di luar negeri? Iya Terus Terus Saya kan sering masak baru teman-teman yang ada di Bandung Dari merebes Nah itu masak-masak Terus jadinya kayak gini Akhirnya jadi paduan dari kerja di sana itu makan bareng-bareng Sama orang Bandung Cuman karena udah pulang dari Jepang yaudah Terus kita buat usaha aja Hmm Dulu awal-awal kayak gini Kalau boleh setahu modalnya berapa ya Mbak ya? Modalnya murah mas Saya dulu cuma Rp10.000.000 Udah semuanya Rp10.000.000 udah siap jualan ya? Udah siap Tapi ini kan tempatnya luas ya Mbak ya? Iya Nah ini tempatnya luas lor Ngontrak Ngontrak ya Mbak ya? Oke Itu belajarnya sendiri masak bakso-nya dari mana itu Mbak? Belajarnya otodidak sih sebenarnya Karena itu tadi yang Kumpul-kumpul sama temen gitu ya Mbak ya Ada masak sebelah Ada masak bakso Kayaknya makan bakso tapi pedas gitu loh Mas Jadinya tak buat kayak gini nih Akhirnya jadi bakso menduduk ini Mantap ya lor ya Oke semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya Mbak ya? Ini untuk teman-teman Yang mau berkunjung di sini Mbak Patoannya ancor-ancornya paling enak dimana Mbak? Oh ya Ini samping gedung baru RSI Klaten Samping rumah sakit Islam Klaten gitu ya Mbak ya? Sampingnya ada Ini tepatnya di kuliner RSI Klaten Tepatnya di RSI Deretan kuliner RSI Klaten Deretan kuliner RSI Klaten gitu ya Mbak ya? Nomor lima Nomor lima ya? Nah ini untuk teman-teman yang mau misalkan Boking Mbak Untuk acara pesta ulang tahun Arisan, ibu-ibu Ini kok bisa Mbak? Bisa Nomor HPnya berapa Mbak? Ya 0856-41080122 Oke dengan Mbak sifat langsung ya Ini resepnya apa sih Mbak? Biar jualannya bisa rame kayak Mbaknya ini Ya yang penting Satu semangat, konsisten, berdoa Mas Semangat, konsisten, dan berdoa ya? Terima kasih telah menonton!